Fuji salting saat salaman dengan Ibunda Atta di rumah Asanti pada momen tersebut, pada momen silaturahmi di hari lebaran tersebut Fuji terlihat salting saat bersalaman dengan Ibunda Torik. Terlihat dari raud wajah Fuji pada momen tersebut saat bertemu di rumah Bunda Asanti yang menjadi sorotan warganet dengan kehadiran Fuji yang buat Asanti kegirangan lihat sang keponakan semakin sukses. Selain itu, berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal. Sifat posesif Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Adu bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Fuji salting saat salaman dengan Ibunda Atta di rumah Asanti pada momen tersebut, pada momen silaturahmi di hari lebaran tersebut Fuji terlihat salting saat bersalaman dengan Ibunda Torik. Terlihat dari raut wajah Fuji pada momen tersebut saat bertemu di rumah Bunda Asanti yang menjadi sorotan warganet dengan kehadiran Fuji yang buat Asanti kegirangan lihat sang keponakan semakin sukses. Selain itu, berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal Sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja, Ujar Fuji dikutip pada laman akun TikTok IC Terus 1, Selasa, 9 April 2024. Adik Ipar mendiang Vanessa Angel ini tak mau sombong soal kriteria pria pilihannya. Ia pun juga menegaskan tak mementingkan soal harta dan latar belakang untuk mencari pria pengganti Tarik Halilintar. Aduh bukan bermaksud sombong, maksudnya kayak. Nanti orang pada bilang, belagu banget sih, tapi kan kalian nggak tahu yang di belakang yang terjadi apa di hidup aku, jelasnya. Fuji salting saat salaman dengan Ibunda Atta di rumah Asanti pada momen tersebut, pada momen silaturahmi di hari lebaran tersebut Fuji terlihat salting saat bersalaman dengan Ibunda Tarik. Terlihat dari raud wajah Fuji pada momen tersebut saat bertemu di rumah Bunda Asanti yang menjadi sorotan warganet dengan kehadiran Fuji yang buat Asanti kegirangan lihat sang keponakan semakin sukses. Selain itu, berita terkini seleb, Fuji mengaku ingin memiliki kekasih yang tidak ribet khususnya soal sifat posesif. Dan Fuji pun mengaku pernah dekat dengan pria namun hal yang disayangkan sifatnya tidak disukai Fuji. Untuk itu Fuji pun memilih tetap menjomblo dibanding miliki cowok yang miliki sifat tidak disukainya. Sebab Fuji mengaku lebih memilih pasangan yang tidak posesif daripada cari pacar yang kaya raya. Ia pun mengatakan tak mau ribet jika sudah berpacaran. Aku nggak pernah lihat background orang kak, asalkan jangan nyusahin aku aja.